Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Skysteroid Halo Nah di video kali ini aku akan membagikan script lagi Yaitu adalah script dari GamelogSprit Nah jadi buat bener-bener yang mau scriptnya Silahkan kalian bisa langsung aja klik linknya di deskripsi ya Caranya mudah cukup di klik aja Nanti bakal di arahin ke alamat selanjutnya Lalu tinggal klik copy Nah nanti kalau kalian udah klik copy silahkan kalian bisa paste di aplikasinya Lalu tinggal kalian jalanin Nanti kurang lebih itu tampilannya bakalan kayak gini Nah ini scriptnya oke banget bener ya UA nya juga dia udah pake UA yang terbaru Jadi yang kayak gini bener ya Yang transparan Yang smooth gitu Terus disini ada toggle nya juga Jadi bisa buka tutup secara fleksibel gini Nah ini kalau misalnya kalian udah jalanin Nanti no key gitu atau keyless Jadi bakal langsung kebuka bener ya Nah di bagian sininya bener ya kalian bisa lihat nih Ada untuk settingan fast stacknya Cuma ini udah settingan dari developernya Pake 0,25 itu udah bagus bener ya Biasanya itu rata-rata 0,175 Cuma itu banyak yang kena chance airbait bener Jadi lebih bagus pake yang dari settingan developernya aja Gak usah di setting itu bener ya Nah terus kalau mau ngefarm Tinggal klik autofarm level disini Kalian tinggal tungguin aja Nanti dia bakal otomatis ngefarm gitu ya Sistem flamnya juga udah bagus Gak terlalu di lock gitu nvc nya Cuma sayang banget bener Bagian belakangnya itu masih ada efek-efeknya Cuma kita coba cek dulu Siapa tau itu bisa dihilangin bener ya Kita masuk ke bagian setting Atau disini ada beberapa yang bisa kita aktifin Kayak misalnya remove notifikasi Ini disini supaya yang bagian atasnya itu Gak muncul-muncul gitu notifnya Terus bagian bawahnya disini ada settingan skill Kita coba setting sekalian Kebetulan pake kitsune Jadi bagian V nya keoffin aja temen ya Supaya gak berubah ya Nah gini terus bagian bawahnya ada settingan ini juga Ketinggian gitu Terus bagian atasnya Gak ada settingan lain-lain temen ya Kita coba jalanin lagi temen ya Ini gak tau bakal hilang atau gak efeknya Cuma kalau efeknya gak hilang Pastinya agak sedikit mengganggu Tapi kalau misalnya kalian yang Mungkin device-nya oke-oke aja Gak terlalu jadi masalah sih temen ya Itu cuma yang efek Cahaya itu doang temen ya Efek lainnya gak ada Kayak efek dari mele kita Atau lain sebagainya Terlalu berlebih gak ada temen ya Jadi masih oke-oke aja Kalau kalian mau pake Farm sekitarnya kita coba cek temen ya Kayak ini tuh ya Efek mele nya udah gak ada Jadi bagus-bagus aja temen ya Cuma efek cahayanya aja Nah untuk efek cahayanya juga Gak semuat temen ya Jadi kalau efek cahaya dari Yang ini aja yang ada questnya Baru dia muncul temen ya Tapi kalau farm sekitar gitu Atau mungkin farm bone Harusnya gak muncul temen ya Karena gak sesuai dari questnya Nah terus bagian sini-nya Bagian bawah Ada ini temen ya Bagian atas Kalau misalnya kalian liat nih Bagian bawah yang ini Yang atas sendiri nih Kalian bisa liat ada face booster Ini kalau kalian yang mungkin Like gitu dunia Bisa diaktifin juga lagi Dunia di bagian sininya Supaya lebih ringan Pastinya biasanya sih Nanti teksturnya itu Jadipada hilang gitu dunia Yang penting kalian lebih ringan aja Dunia Kalau cuma buat di Efekin gitu Bagian bawahnya disini Ada untuk mastery farm Kita coba cek jalanin Dunia Pake yang leveling Nah kita coba cek Bakal kayak gimana dunia Dipake kitchen Bakal aktif atau enggak Bagus atau enggak Udah lumayan bagus Lihat dunia Udah kena juga Udah kena gitu ya Jadi masuk di mastery kitchen Kalian bisa lihat aja disini ya XP kitchennya Bakal nambah gitu Jadi udah bagus aja Berhentinya di 25% Udah cukup Kalau misalnya kalian Yang mungkin jaringannya lancar Atau game yang lancar Bisa di 20% Atau 15% Nah bagian bawahnya ini ada Bone farm Cake prince Jadi kalau misalnya kalian mau pake Juga harusnya bagus-bagus aja Enggak ada masalah Nah bagian bawahnya lagi disini Ada untuk lawan-lawan boss gitu Kalian bisa refresh ya Kayak itu Dicek-cek lagi disitunya Nah bagian disininya Ada untuk farm material Terus bagian bawahnya ada Kitsun Island Gini ya pun ya Teleport ke Kitsun Terus di bagian bawahnya Juga ada roxy Nah untuk roxy-nya nih Sistemnya dia Kayak yang ini Jadi misalnya kita cobain nih Jadi kalau misalnya Kalian mau beli kapal Kayak gini Ini gak terlalu auto Tapi minimal Udah bisa lah Jadi kalian bisa gini Ke kapalnya Atau kalau misalnya Mau majuin Kalian bisa jalanin gini Terus nanti disini Juga ada auto-waste Atau good Disini kalian bisa aktifin auto-waynya Terus kalian bisa aktifin Di bagian sininya Untuk lawan-lawannya Nah untuk sistem Auto-way ini Cukup membantu juga Buat menang cari Leviathan terbaru Jadi sistem terbaru cari Leviathan paling bagus Itu gini Jalannya biasa aja Gak terlalu cepat Nanti teman-teman kalian Yang lainnya Kalau yang ikut Itu suruh aktifin aja Auto-sieven Jadi nanti Dia bakal ngelawani Terol dan lain sebagainya Itu dilawan-lawani aja Itu bakalan jauh lebih cepat Untuk dapetin Leviathan Jadi kalau jarak 5000-6000 gitu Itu udah Chance itu lebih Mudah muncul Jadi kalau udah sampai 10.000 tinggal reset Terus jalan lagi Kayak gitu Itu jauh lebih Bagus Nah terbagian bawahnya lagi Disini ada untuk Ini apa namanya Mirage Island Terus ini ada untuk Ini apa namanya Kepul Lever Disini kan ada ya Terlepas Apa namanya Kemirajenya Terus ini Lihat bulan Aktifin race Kayak gitu Dan beberapa lain Ada disini Terus ini ada Untuk meningkatin stat Di bagian sini Ada untuk Freed Untuk Freed Kayak gini Tampilannya Ada untuk Yang apa namanya Collect Freed Renome Freed Tor Freed Ya udah bagus Ada snapnya juga Bagian playernya Kayak gini Buat teleport Nah di bagian sini Ada race juga Race juga udah bagus Di bagian sininya dungeon Ada bisa Yang keluarin Belly yang dibawah Satu M juga Kalau kalian lihat Disini Di bagian sininya Ada shop Shopnya tampilannya Gini Terus di bagian bawah Lagi ada teleport Teleport island Disini teleport Teleportnya Teleport C Terus ini settingannya Tadi Kita udah setting Dan terakhirnya Di bagian MSC Kita coba langsung Cek aja MSC nya ada apa aja Nah kita turun bagian bawah Ada rejoin server Terus change team Tunggu bagian bawahnya Ada lagi untuk Apa namanya Open UI Nah disini ada Renfreed juga Sekarang makin banyak Skrip-skrip Yang bisa Renfreed Contohnya kayak gini Oke banget ya Ini buat visual-visual aja Kalau misalnya kalian mau pake Begini ya Ini kayaknya Skripnya itu Satu developer Sama yang skrip Kalian misalnya Cek di sketch gaming Itu udah aku share juga Slam hub Kalau gak salah Itu kurang lebih Sama-sama Jadi kalau misalnya Kalian liatin dari UA nya dan sebagainya Cuma biasanya Tetep ada bedanya aja Kalian mungkin ada yang cocok Pake punya yang Ducky hub ini Atau mungkin Slam hub satunya Nah ini juga sama Bisa show item juga Jadi udah pasti bagus Sama persis Sky punyanya Yang satunya Skrip yang udah Kushare di sketch gaming Namanya Slime hub Kalau misalnya Kalian mau coba Silahkan Jadi ini Skrip yang mirip banget Tapi ada beberapa Yang beda Kayak misalnya Di bagian mainnya Atau sistem Fama itu beda Tapi untuk Lain-lainnya itu Mirip banget Kalian bisa langsung Cek aja Kalian lebih cocok Pake yang mana Lebih smooth Pake yang mana Itu tinggal kalian Paket Nah jadi mungkin Kurang lebih Gitu aja Untuk video kali ini Terima kasih banget Buat penuh yang Udah nonton videonya Buat penuh yang Suka sama videonya Bisa di like Dan buat penuh yang Gak suka sama videonya Bisa di dislike Terbuat penuh yang Masih kebingungan Atau mau tanya-tanya Silahkan bisa tuliskan Di kolom komentar Atau bisa join ke discord Ada di deskripsi Buat skortnya Dan buat penuh yang Belum subscribe Silahkan bisa subscribe Dan aktif lonceng notifikasinya Supaya gak ketinggalan Upload terbaru Dari channel Sky Surit Thank you See you next time Bye bye